Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kita jumpa lagi di channel Sobat Dapur Kali ini Bang Sobat Mau bikin makanan yang lagi viral Biasa yang viral-viral Mesti kita buat Kali ini yang lagi viral itu Pisang tanduk goreng Ini kabarnya Di daerah Manggarai Ada yang jual pisang goreng tanduk Omsetnya sehari sampai 11 juta bro Gokil enggak? Siapa yang enggak kepengen kayak gitu Kayaknya sih standar ya Cuma pisang tanduk digoreng gitu Tapi jangan salah Sobat Ini makanan ternyata memang Agak sedikit unik Rasanya itu legit, manis Nah Yang lebih pentingnya Ukurannya guys panjang Pantes aja ya Kalau ini banyak yang suka Terus lagi viral Oke guys hari ini Kita akan bongkar ya Yang namanya pisang tanduk goreng Ini bahan-bahannya ternyata simpel guys Pastinya kita harus pakai pisang tanduk Ini guys gara-gara pisang tanduk nih ya Bang Sobat nyari sampai 2 hari Tapi enggak upload ya Tapi enggak apa-apa Yang penting sekarang udah dapet Dan sekarang bisa kita upload ya Ini pakai tepungnya ini tepung tapioca Atau sagu Terus ini tepung terigu protein rendah Ini kita bisa pakai kunci biru atau rencana merah Terus air putih Gula pasir Telur ayam Garam Sama panili bubuk Sekarang Bang Sobat akan buat Tapi Sebelum dilanjutin Bang Sobat mengingatin nih Untuk Sobat semuanya Yang belum subscribe Di subscribe dulu dong Like, komen, dan share Lanjut ya Yang pertama Kita akan kupasin dulu nih Yang namanya pisang tanduk Wow Kita coba ya Ini memang pisang tanduk ini unik banget ya Kayaknya kita akan kupas dulu nih Pisang tanduknya Sob Kebayang gak sih Punya pisang panjang kayak gini Apalagi nih pisang Sob ya Ini enaknya Berdua Sob Dia kalau sendiri gak enak Sob Kita punya panjang nih Pisang kayak gini Tapi sendiri Gak enak Sob Bukannya apa-apa ya Kekenyangan Sob Ini lihat aja kegede Begini Makan sendiri Kenyang Ini kudu makannya berdua Sob Jadi ini Pisang tanduk ini Kita gak langsung goreng Segede-gede gini Wah Itu gak Gak mantep ya Jadi ini kita akan iris Tipis-tipis Sampai kayak pisang geprek gitu Tipis Irisnya memanjang ya Bukan iris pendek Iris tipis gini Memanjang Sorry Ini agak Agak sedikit Licin Nah ini kayak gini nih Memanjang gini Jadi dia Agak tipis Tapi panjang Nah inilah keunikannya Pisang tanduk goreng Garing Leggit Manis Ya Terus Puas Wah Mantep nih Ya Kayak gini ya Pokoknya kita iris Jangan Terlalu tipis banget Ya sedeng lah ya Yang penting ini Harus panjang Kayak gini Panjang Ulangin semua Sampai semua pisang Teriris Ya Sekarang Setelah pisang kita iris Ya Kita akan buat adonan Oke Yang pertama Kita akan campur Bahan-bahan kering Ya Ini ada Papioka Kemudian Tepung protein rendah Terus Gula pasir Garam Panili bubuk Oke Terus kita akan aduk dulu Sebelum kita campur air Ya Ini diaduk dulu Sampai kecampur rata Nah Setelah Kecampur rata Kita akan masukin air Sedikit demi sedikit Tapi Jangan Terlalu Banyak diaduk Supaya Ini hasilnya Garing Dan tidak keras Jadi kita Larutin Sedikit-sedikit Guys Sempet ya Bang sobat itu Penasaran Sejarah Pisang Tanduk ini Kok bisa ya Pisang Tanduk itu Panjang Sendiri Padahal pisang yang lain Itu Pendek-pendek Loh Iseng-iseng Bang sobat Kemarin Googling Pengen tahu Sejarah Pisang Tanduk Ternyata Ada sejarahnya Guys Sejarahnya itu Begini Dulu katanya Pisang Tanduk itu Tidak panjang Pendek-pendek Ini dilansir dari Berita ini Dari Situs CEN Dong Om Katanya Dulu ada Yang namanya Bang Udin Dia itu Petani Pisang Dia berasa Tidak puas Dengan Hasil tanamannya itu Yang pendek-pendek Akhirnya Dia coba Ditambahin Apa Pupuk Ditambahin Macem-macem Tapi Tetap aja Hasilnya Pendek-pendek Tidak bisa panjang Pisang Terus katanya Dia tidak kehabisan akal Terus dia pergi ke Maerot Ngapain coba Ternyata Benar Pulang dari Ini rumah Maerot Itu Pisangnya Panjang-panjang Kayak pisang Tanduk begini Ini berita Dilansir dari Ini Situs CEN Dong Om Tahu tuh Benar apa enggak Tapi menurut Bang Sobat Toko Waktu Enggak percaya Bang Sobat Masa sih Pisang Bisa panjang Gara-gara Durut Atau maerot Emang dikira apaan Ini Nah dasar tuh Pokoknya udah deh Daripada kita ngelantur Ini adonan udah Makin Apa nih Udah makin Tercampur rata Ya Nah Setelah ini Kita akan Campur Telur ayam Ya Jadi telur ayam ini Kalau udah tercampur rata Gini baru telur ayam Satu aja Telur ayam Terus kita Aduk deh Kayak gini Aduk Makin Kecampur rata Ya Terus kita Encerin Ya Abis ini Air yang ada Disini Jadi Adonannya Agak-agak Encer Ya Sob Agak Encer Emang Kalau Masalah Berita itu Kita gak boleh langsung Langsung Terima Harus kita Selidikin dulu Hoak Apa enggak Eh Ngomong-ngomong Hoak Itu Ada yang bilang Hoak Ada yang bilang Hoak Sebenarnya Yang benar Apa sih Hoak apa Hoak sih Bang Sobat Bingung tuh Tapi kalau menurut Bang Sobat Enakkan Enakkan Kuak Karena kan kalau Kuak 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 Kayak burung Itu Daripada Hoak 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 Kayak apaan Bubuk Ini sih Enakkan Kuak Udah lah Mendingan kita Bikin pisang Nih Udah nih Adonan Begini doang Ya Udah Kecampur rata Ini Gak terlalu Kentel Gak terlalu Encer Nih Segini Nih Udah Jangan Kebanyakan Diaduk Ya Sekarang Kita mau panasin dulu Minyak Ini minyak Kita panasin Agi Gini Nih Sampai Suhunya Sekitar 140 derajat Supaya Lebih enak Ngelupin Ini Bang Sobat Mau pindahin Dulu Ke Wadah Yang Lebih Lebar Ya Karena Ini kan Pisangnya Panjang Panjang Oke Ini Kita akan Masukin Dulu Ya Kedalam Tepung Kayak Gini Kita Celupin Dulu Terus Langsung Digoreng Ini Panasnya Sekitar 140 derajat Ya Jadi Satu-satu Kita Celupin Dulu Panjang Banget Ya Pastiin Saat Menggoreng Pisang Tanduk Ini Dia Harus Mengambang Jadi Di atas Permukaan Minyak Gak Boleh Tenggelam Supaya Bisa Kering Garing Dan Mantap Ini Kita Akan Goreng Ini Cukup Lama Suhu 140 Derajat Setelah Matang Dia Akan Suhunya 150 Derajat Jadi Perlahan Dia akan Naik Suhunya Seiring Dengan Pisang Ini Akan Jadi Garing Oh Ya Untuk Hasil Tepung Yang Lebih Tebal Ini Boleh Kita Tambah Ini Tujuannya Biar Tepung Lebih Banyak Dan Lebih Garing Ya Karena Orang Seneng Kalau Pisang Goreng Itu Emang Tepung Lebih Banyak Kita Harus Tambah Aja Kayak Gini Ya Ya Tepung Lebih Banyak Mantap Api Sedang Aja Sebesar Ini Oke Setelah Warnanya Coklat Kemasan Nah Ini Udah Mateng Kita Angkat Aja Tuh Guys Pisang Wah Sampai Serok Nggak Muat Saking Panjang Nih Ya Tuh Wah Ini Harus Hati-hati Nih Karena Dia Nggak Bisa Masuk Serok Panjang Panjang Kayak Gini Unik Ya Tuh Pisang Tanduk Goreng Garing Nih Mestinya Oke Kita Mau langsung Tirisin Setelah Dingin Kita mau Cobain Oke Ini dia Hasilnya Garing Banget Pokoknya Ini sih Udah Nggak usah Ditanya Lagi Keliuknya Udah Kelihatan Suaranya Udah Keresek Keresek Panjang Garing Legit Manis Wah Udah deh Ini dia Pisang Tanduk Goreng Garing Kita Akan Coba Ini guys Pisang Tanduk Goreng Panjang Legit Manis Wah Mantap Bener Ini bersama Nabila Yang udah Beberapa Hari Nggak Nyobain Ini Emang Pisang Yang Lagi Viral Ini Udah Kelihatan Garingnya Ya Tuh Wow Dalamnya Pun Menggugah Selera Bener Sob Ini Legit Banget Kita Akan Cobain Kegaringannya Bismillahirrahmanirrahim Garing Garing Gak usah Bilang Garing Udah Kedengeran Suaranya Ini Mesti Dicobain Pisangnya Manis Banget Ayo Sob Sebisa Mungkin Pisangnya Itu Jangan Yang Masih Mentah Ya Karena Rasanya Kurang Enak Tapi Kalau Udah Mateng Kayak Gini Manis Legit Hmm Hmm Genas Banget Garing Pasti Ini Gingitan Terakhir Hmm Hmm Nyesel Kalau Nggak Ncobain Unik Garing Legit Manis Sampai Disini Videonya Thank you For Watching Stay Next Class Arti Kagak T Sampai